yang digugat adalah terkait dengan pernyataan pernyataan, tapi yang menarik adalah karena perdata pembuktiannya memang harus perdata seperti apa kira-kira ya, perbuatan pengalaman hukumnya sehingga itu bisa menjadi jadi kerugian material dan imaterial material berapa bang? imaterial berapa? gugatan materialnya kalau tidak salah 1 rupiah imaterialnya 1 triliun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di youtube channel halo pengacara apa kabarnya sahabat halo pengacara semoga dalam keadaan sehat walafiat ya dan pada kesempatan kali ini kembali halo pengacara akan memberikan informasi dan ulasan hukum terkait dengan isu-isu yang sedang viral di masyarakat yang menjadi perbincangan hangat baik di media sosial dan juga di media masa bersama bang Nasrullah Nasution pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan gugatan perdata yang dilayangkan oleh Panji Gumilang terhadap Bapak Ridwan Kamil Bapak Mahfud MD dan juga Bapak Anwar Abbas namun sebelum itu jangan lupa terus dukung halo pengacara subscribe youtube channel halo pengacara dan nyalakan loncengnya supaya terus mendapatkan video-video terbaru dari halo pengacara bang Nasrullah sehat kabar ya bang? Alhamdulillah ini kasusnya perkaranya Panji Gumilang ini kayaknya merembet kemana-mana nih bang terhadap ada yang pertama yang sedang berjalan adalah terkait dengan laporan pidana ya terkait dugaan penistan agama kemudian Pak Mahfud MD juga menugaskan BNPT untuk menyelidiki dugaan dugaan terorisme kemudian juga menugaskan PPATK untuk menselidiki terkait dugaan TPPU dan sudah ada beberapa rekening yang juga sudah dibekukan dan yang terbaru ternyata kemarin kita sudah bilang bahwa ada tanda kutip serangan balik terkait dengan pelaporan terhadap Panji Gumilang dengan melaporkan salah satu pelapornya ya di Polda Banten dan sekarang beberapa hari ini sedang ramai sidang perkara gugatan dan perdata terhadap tadi yang saya sebutkan nama-nama tokoh tersebut nah emang benar itu ada gugatannya atau memang ini hanya apa nama statement di media begitu bang iya terima kasih bang Heri iya ketika kita bicara aja itu dengan Panji Gumilang tentu dalam hal ini konteksnya adalah kita juga mendapatkan informasi dari berita media bahwasannya ada gugatan yang diajukan oleh beliau terhadap beberapa pihak yang disampaikan oleh bang Heri tadi yang memang sudah disidangkan juga sudah disidangkan kemarin kalau tidak salah sudah disidangkan dimana untuk perkara yang terkait dengan tergugatnya adalah Pak Mafut MD itu sudah dicabut sudah dicabut itu di pengadilan mana bang? di pengadilan Jakarta pusat ya kalau tidak salah ya dikata pusat itu sudah dicabut dengan berbagai macam alasan dan salah satunya adalah karena pernah satu almamater katanya begitu oh seperti itu ya padahal kalau bicara pernah satu almamater ya kita sebagai anak bangsa sama-sama anak bangsa Indonesia kan harusnya begitu ya tapi menarik buat saya ini menarik karena perlawanan yang dilakukan adalah perlawanan keperdata artinya dalam tahap proses melalui proses hukum lah gitu ya proses hukum dibanding memang hal di luar hukum tentunya ini jadi kita mendorong agar segala persoalan itu diselesaikan memang secara secara kekeluargaan dulu kalau tidak bisa baru secara hukum kan itu kan bicaranya karena kita tidak tidak menginginkan adanya apa namanya penyelesaian permasalahan di luar hukum dalam hal ini adalah mungkin hal-hal yang tidak kita inginkan yang pertama yang kedua terkait dengan gugatan dan materinya ini yang mungkin belum kita dapatkan secara utuh nih bang tapi perkara ini memang sudah terdaftar bang ya sudah terdaftar sudah terregistrasi kalau Pak Ridwan Kamil itu di pengadilan negeri Bandung kalau tidak salah ya kalau tidak salah ya itu sudah ada nomornya juga ya sudah ada nomor registrasi registrasi perkaranya kalau tidak salah ntar kita lihat coba lagi bang ya ya di PN Bandung 24 Juli 2023 terus untuk materi gugatannya belum kita tahu ya bang materi gugatannya kita belum tahu apa tapi ini feeling aja sebenarnya feeling bang ya feeling saya ini materi gugatannya itu gak jauh-jauh dari statement biasa itu karena memang yang dipersoalkan adalah statement ya sebenarnya bahasanya statement statement seseorang terhadap pihak lain yang orang lain itu merasa statement itu merugikan memojokan dan seterusnya nah ini juga kan yang sudah berjalan juga kalau tidak salah saya baca itu benar gak Pak Anwar Abbas sudah berjalan dalam persendangannya ya sudah bersendang kemarin pertama beliau datang didampingkan oleh tim kuasa hukumnya tapi Pak Panji tidak datang tapi diwakili oleh kuasa hukumnya satu lagi pihak dari kalau tidak salah MUI ya oh berarti ada tergugatnya ada dua jadi Pak Anwar Abbas ini sebagai pribadi MUI mungkin secara kelembagaan ya tapi karena salah satu pihak ada yang belum hadir maka akhirnya sedang ditunda untuk sampai bahkan depan ya bang mengatakan dugaannya sama juga nih berarti dugaannya sama berarti yang digugat adalah tergantung dengan pernyataan biasanya pernyataan tapi yang menarik adalah dibawa ke ranah perdata pembuktiannya memang harus perdata seperti apa kira-kira ya perbuatan malam hukumnya sehingga itu bisa menjadi di convert jadi kerugian material dan imaterial kalau tidak salah kan gitu ya kan biasanya kerugian imaterialnya apa nih kira-kira dia harus bisa membuktikan dengan statement tersebut kerugian material apa yang dia rasakan apa karena statement tersebut akhirnya banyak santri yang nyabut apa namanya tidak datang kesana atau apa segala macem atau bagaimana ianya banyak hal ya material berapa bang imaterial berapa gugatan materialnya kalau tidak salah satu rupiah imaterialnya satu triliun wow satu triliun ya kalau nggak salah ada juga sudah ada tanggapan juga kalau nggak salah dari Pak Anwar Abbas ya ya sudah tapi kan dia menanggap ini bukan secara tertulis ya tapi secara bisa ada gugatan balik rencana ini ya rencana sebagaimana biasanya dalam persidangan ada kesempatan bagi pihak yang digugat untuk menunjukkan gugatan balik 2 triliun 2 triliun artinya itu disampaikan nanti dalam proses jawaban nah ini yang menarik bang kenapa tidak melakukan upaya hukum pidana melainkan perdata ya kan kalau biasanya kita tahu nih ya setiap orang yang melakukan pernyataan di medsos begitu ya atau di media sosial yang menurut dia itu adalah pencemarahan baik gitu ya biasanya ya lapor pidana begitu ya ini sih cuma ini aja ya apa namanya analisa sempitnya aja lah ya karena perkara yang sedang utamanya sedang diperiksa di Mabes Polri terkait dengan dugaan dugaan statement terkait dengan hal-hal yang merugikan terkait terlapor gitu ya tentunya dia merasa ya proses itu akan sulit berjalan karena dalam proses artinya segala statement itu kan berkaitan dengan proses sebenarnya saya juga belum tahu apa pernyataan apa yang mendasari sehingga akhirnya terjadi gugatan terhadap Ustadz Anwar Abbas gitu kan kira-kira begitu kalau dalam bahasa media terkait dengan pernyataan yang komunis ya kalau nggak salah ya oh iya komunis gitu ya ya itu perlu perlu dibuktikan ya apakah pernyataan itu menjustifikasi seseorang atau memang itu hanya Bukankah itu kemudian ada kaitannya dengan apa namanya perkara yang sedang sekarang sedang diperiksa di baris nah itu dia makanya hampir semua materi yang disampaikan itu pasti ada kaitannya dengan proses pemeriksaan yang ada di baris kalau berkaitan kemudian saling berhubungan bukankah nunggu dulu prosesnya di sini nah nanti gugatannya harusnya apa namanya prematur dong iya makanya itu juga akan jadi salah satu pertimbangan majelis hakim dalam memeriksa perkara ini karena bisa jadi pokoknya itu sedang ada proses di pidana ya walaupun ada banyak pihak yang menyatakan itu itu nggak ada kaitannya karena proses pidana itu berkaitan dengan tindak pidananya keperdatan itu terkait dengan masalah keperdatannya tapi untuk bisa membuktikan sesuatu yang berkaitan dengan keperdatan itu kalau ada tadi sangkut-pautnya dengan perkara pidana ya tentunya harus bisa dibuktikan juga gitu ya kira-kira seperti itu sih bang ya nah melihat dari gugatan yang sudah dilayangkan ya terhadap apa kemudian dari Pak Ridwan Kamil kemudian Pak Anwar Abbas sebagai wakil ketua umum MUI kemudian kepada Mahmud Endi walaupun kemudian dicabut ya maksudnya ada dua berarti yang eksis gitu ya ini kemungkinan itu akan seperti apa bang akankah ada perdamaian ya karena kan kalau tidak salah Pak Anwar Abbas juga masih membuka pintu maaf ya kalau memang Pak Ji Gumilang mau meminta maaf gitu ya apakah masih kemungkinan ada ini kan pasti ada ini mediasi dong ya karena ini perkara perdata ya wajib ya wajib ada mediasi apakah kemungkinan ada damai atau perkara ini berlanjut pun kalau berlanjut Abang dari segi pengalaman ini akan seperti apa putusannya bang saya rasa ini menarik ya karena bagaimanapun juga karena ini sudah masuk ke wilayar anak hukum tentunya kita sebagai orang praktisi hukum ya menunggu saja proses berjalan tapi tentunya analisa singkatnya ini adalah karena dalam setiap kasus perkeperdataan itu ada ada hal yang wajib dilakukan adalah mediasi nah mediasi ini memungkinkan bertemu secara langsung antara Panji Gumilang ya dengan Ustadz Anwar Abbas kan gitu kira-kira dalam pertemuan itu tentunya akan ada komunikasi akan ada mungkin diskusi dan bukan mungkin bisa jadi akan ada kesepakatan kan kita juga kita memahami ya proses perdata ini juga nggak semudah yang kita mungkin masyarakat apa namanya gambarkan gitu ya kalau tadi ada kerugian imaterial yang jumlahnya triliun ya biasa lah itu kan gugatan gitu ya tuntutan berapa aja ya berapa aja orang mau dan itu membuat hal yang bombastis lah sehingga ekecing di media atau mungkin itu punya dasar yang kuat mereka ya mungkin itu kita tinggal nunggu buktikan kira-kira begitu ya kayak Pak Mahfud juga menyatakan tidak gentar dan siap ya kan gitu kan menghadapi proses itu bahkan dibilang receh dibilang receh gitu dan tidak perlu persiapan kata dia gitu tidak perlu persiapan khusus tidak perlu persiapan khusus untuk menghadapi gugatan itu ya akhirnya malah dicabut ya malah dicabut padahal itu seru kalau lanjut gitu ya jadi serunya itu sebenarnya kalau saya lebih menariknya kalau Pak Mahfud yang digugat beliau kan sebagai alih hukum alih hukum dan menkob wuh lukam menkob wuh lukam justru itu menarik itu kan terjadi dilektika yang menurut saya cukup cukup menarik lah karena tentunya akan banyak teori-teori hukum teori-teori kebijakan teori-teori bagaimana hubungan antara pemerintah dengan rakyat dan seterusnya yang akan dia sampaikan dia uraikan sehingga menjadi pembelajaran buat masyarakat iya iya edukasi lah ya edukasi buat masyarakat justru dengan mundurnya dia berarti akan mengenai waduh berarti rakyat nggak bisa menang dong melawan pemerintah nih bahasanya gitu harusnya harusnya nggak harusnya maju terus gitu kan terus apa dicabut kenapa nah itu kenapa ada alasan politis alesannya sih pernah pernah satu almamater itu aja itu aja gitu ya kalau itu ya itu bahasa media ya ya ketika diwawancara salah satu mungkin kuasanya menyatakan pernah satu almamater kalau itu menjadi dasar ya saya rasa sangat disayangkan ya artinya bagaimana ini akan bisa bisa mencapai pada titik yang cukup baik buat pembelajaran masyarakat kita terkait dengan proses ini iya baik bang nasur terima kasih atas ulasannya dan berarti tinggal dua nih ya tinggal dua ubatannya pak rigon kamil sama pak anwar kita support juga buat ustadz anwar abas nih untuk apa namanya bisa bisa apa namanya bersikap tegas dalam persidangan nanti ke depannya dan tim hukumnya terima kasih sahabat halo pengacara yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai jangan lupa terus dukung halo pengacara subscribe youtube channel halo pengacara dan nyalakan loncengnya supaya terus mendapatkan update video-video terbaru dari halo pengacara terima kasih sekali lagi salam halo pengacara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh wolew